bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman kelas 3 apa kabarnya kalian semua semoga dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam menuntut ilmu meskipun kita masih dalam masa pandemi dan belum dapat berjumpa secara langsung ya teman-teman bapak berharap teman-teman tetap bersemangat dan serius dalam menuntut ilmu ya berjumpa kembali di sentra imtak bersama pak bunda kita memasuki pekan yang keempat nah di pertemuan kali ini topik pembahasan kita kita berpindah ya kalau kemarin kita tentang anggota tubuh manusia sekarang masih berkaitan dengan manusia ya ini profesi atau pekerjaan yang dilakukan oleh manusia ada banyak sekali ya pekerjaan nah tentunya teman-teman sering melihat ya orang tua kalian berpamitan untuk bekerja nah mereka semua pergi melakukan pekerjaan itu untuk apa? untuk teman-teman semua ya menghidupi keluarganya nah bergaitan dengan profesi atau pekerjaan ini nanti teman-teman bisa mempelajari mendalami lebih jauh lagi di sentra sosial budaya nah bapak hanya menyampaikan pengantarnya tentang materi proses di pekerjaan berkaitan itu di materi imtak ini masih berkaitan dengan pekerjaan yakni yang pertama adalah prinsip dalam bekerja prinsip bekerja di dalam agama kita dalam islam bekerja yang pertama itu adalah pekerjaannya harus halal jadi semua yang kita kerjakan jangan sampai mengandung hal-hal yang tidak dibolehkan oleh agama artinya pekerjaan itu harus halal agar kita mendapatkan rezeki yang diberkahi oleh Allah yang kedua bekerja tidak menjadi beban orang lain jadi prinsipnya kita bekerja ini agar tidak menjadi beban untuk orang lain ya jadinya kita itu bekerja tidak mengharapkan belas kasih orang lain atau meminta-minta ya nah yang berikutnya adalah bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga ya teman-teman orang tua kalian dan bekerja semuanya untuk memenuhi kebutuhan di dalam keluarga teman-teman teman-teman butuh mainan dibelikan oleh orang tua teman-teman butuh alat dan bahan untuk belajar dibelikan oleh orang tua nah mereka mendapatkan uang atau rezekinya ya dari bekerja itu ya jadi mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang selanjutnya adalah prinsip bekerjanya adalah bekerja untuk meringankan beban tetangga nah kita hidup di dunia ini tentu memiliki tetangga ya tidak bisa hidup sendirian kita membutuhkan orang lain nah oleh karena itu ketika kita memiliki kelebihan rezeki dan ada tetangga kita yang merasa kesusahan itulah saatnya kita membantu nah itulah bekerja juga untuk meringankan beban tetangga kalau tetangga kita sudah berkerja susah payah tapi belum tercukupi juga kebutuhannya dan kita memiliki kelebihan maka kita memberikan kelebihan kita atau harta yang lebih dari dalam keluarga kita ya itu ya empat prinsip dalam bekerja nah berkaitan dengan pekerjaan nah ternyata di dalam Al-Quran disebutkan beberapa profesi pekerjaan ya yang pertama adalah pandai besi ya kita bisa melihatnya di surah Al-Kahfi ayat 86 ini berkisah tentang Raja Zulkarnain ya dimana dia menutup jalan dari Yajud dan Makjud Kaum Yajud ditutupnya dengan besi ya sehingga tidak bisa dijebol sampai dengan mendekati hari akhir nanti jadi teman-teman bisa membukanya di dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 86 ya berkaitan dengan pandai besi yang kedua adalah pertukangan ya pertukangan itu terdapat di dalam Quran surah ayat 37 ya nanti teman-teman bisa melihatnya di surah Quran surah ayat 37 yang berikutnya yang ada di dalam Al-Quran adalah menenun menenun ini membuat pakaian ya dari benang ya dari benang di dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 41 yang keempat adalah petani atau bercocok tanam ya di dalam Quran surah Al-Wakiyah ayat 63 nah yang kelima adalah penulis atau ilmuwan ya ilmuwan penulis dia menuliskan ilmu yang dipahami terdapat di dalam Quran surah Al-Alak ayat 4 nah Al-Alak sendiri itu kan bercerita tentang kita disuruh membaca ya teman-teman membaca supaya memahami mendapatkan ilmu kemudian ditulis ya atau disampaikan ya inilah beberapa profesi yang ada di dalam Al-Quran dan dari profesi-profesi ini berkembang sampai dengan saat ini ya teman-teman nah berkaitan dengan profesi juga kita sebagai orang yang mengaku beragama Islam harus saat dewasa atau saat besar nanti kita harus bekerja ya agar tidak menjadi beban orang lain nah nabi-nabi kita ya dan juga para sahabat itu semuanya bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan membantu orang lain ya Bapak bisa sebutkan ya nabi-nabi kita ya nabi-nabi kita dan juga para sahabat itu semuanya bekerja melakukan profesi yang pertama ada nabi-nuh alaihissalam nah itu dia profesinya atau pekerjaannya dahulu adalah seorang tukang kayu dan diberikan mujizat untuk membangun kapal ya kapalnya itu atau bahtera diberikan kemampuan untuk membangun bahtera yang besarnya bisa memuat semua hewan yang ada di bumi ini berpasang-pasangan dan juga orang-orang yang mengikuti perintah nabi-nuh orang-orang yang mendapatkan petunjuk ya nah selanjutnya ada nabi-musa alaihissalam nah nabi-musa ini dahulu adalah seorang penggembala dia menggembala kambing ya teman-teman yang ketiga adalah nabi-daud alaihissalam nah nabi-daud ini profesinya adalah tukang tenun dan membuat tenunan dan diberikan mu'zizat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dapat melunakan besi ya nah yang berikutnya contoh dari profesi yang dilakukan oleh nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihissalam ya beliau sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul beliau adalah seorang pedagang yang sukses ya sampai-sampai beliau itu karena amanahnya karena apa yang diambannya itu dipelihara secara jujur dia bisa diamanahi oleh istri beliau sebelum menjadi istri adalah Siti Khadijah seorang saudagar yang kaya raya kemudian menidipkan belanjaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihissalam untuk dijualkan barangnya dijualkan sehingga sampai saatnya ibu ibu hudijah tertarik untuk bersama membersamai nabi Muhammad sallallahu alaihissalam jadi beliau itu dahulu adalah seorang pedagang yang sukses ya teman-teman berikutnya contoh atau profesi yang dilakukan oleh para sahabat kita sahabat nabi Muhammad sallallahu alaihissalam yang terkenal adalah Usman bin Afan ya beliau adalah seorang saudagar pedagang juga di makang terkenal dan hartanya sangat banyak tetapi hartanya juga dimanfaatkan untuk kemajuan umat islam ini salah satunya dibelikan sumur yang sampai saat ini masih bisa dinikmati dan kekayaannya Usman bin Afan ini sampai sekarang masih ada di makah karena keberkahan apa yang dia berikan untuk umat islam dahulu sampai sekarang harta kekayaannya masih ada tersimpan nah selanjutnya profesi yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf beliau juga adalah saudagar yang sukses juga ketika hijrah dari Makkah ke Madinah ini sahabat Abdurrahman bin Auf ditawarin untuk memilih atau diberikan harta oleh orang-orang Madinah tetapi beliau menolaknya dan meminta untuk menunjukkan pasar dan beliau berdagang disana menjadi sukses ya jadi kita sebagai orang islam juga harus punya kegigihan untuk bekerja ya itulah teman-teman contoh profesi yang dilakukan para nabi dan juga para sahabat semua bekerja berarti kita juga harus mengikutinya untuk bekerja di saat dewasa nanti nah berikutnya Bapak menambahkan kosa kata bahasa Arab hari ini yang pertama mudar risun artinya guru mudar risun guru mudar risun guru selanjutnya tobi bun dokter tobi bun dokter berikutnya tajirun artinya pedagang tajirun pedagang tajirun pedagang berikutnya jundiyun artinya tentara jundiyun tentara jundiyun tentara fallahun artinya petani fallahun petani fallahun petani Yang terakhir Haddadun Artinya pandai besi Haddadun pandai besi Haddadun pandai besi Nah inilah kosa kata bahasa Arab kita hari ini Silahkan teman-teman Membaca, mengulang-ulanginya Dan menghafalkannya ya Baik Teman-teman inilah Pembelajaran kita hari ini Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik Mohon maaf Bila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh